Formasi pertama pemirsa di mana ada seorang ibu dan dua anaknya yang ditemukan tewas bersimbah darah di perumahan Taman Kota Permai II, Tanggerang, Banteng. Suami korban juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Warga perumahan Taman Kota Permai II di kota Tanggerang, Senin sore digegerkan dengan aksi pembantaian satu keluarga warga setempat. Korban bernama Emma dan dua anaknya bernama Nova serta Tiara telah ditemukan tewas bersimbah darah. Sementara itu suami korban bernama Pendi juga ditemukan bersimbah darah namun dalam kondisi kritis. Pendi langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Tetangga korban sempat mendengar suara teriakan minta tolong dari rumah ini. Yang saya tahu cuma tadi kok mobil, motor ada semua, orangnya nggak keluar seharian. Makanya saya ketep pintu. Tapi sebelum menjadinya dengar rame-rame atau nggak cukup? Kemarin sih, bu yang sebelah sana cerita, katanya semalam ada yang berantem. Sekitar jam tigaan, tolong-tolong gitu. Berantem di dalam rumah itu? Iya. Polisi masih belum mendapatkan petunjuk lengkap kasus ini, karena Pendi masih dalam penanganan medis. Kita masih dalam olah TKP nih ya, semuanya kita masih, tim masih bekerja keras, mudah-mudahan segera terukap siapa pelakunya. Tiga jenazah korban dibawa ke rumah sakit umum Tangerang untuk keperluan otopsi. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, CSI, RTV.